Peraturan baik dari level kementerian untuk mempercepat investasi, untuk memudahkan perizinan-perizinan, termasuk kita berdiskusi juga tentang perda-perda. Bagaimana perda-perda itu dapat mendorong pertumbuhan dan kalau ada tumpang tinggi, ada yang menghalangi, akan kita selesaikan nanti kita cari solusi yang terbaik untuk itu. Apakah nanti perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden. Dan ya, pokoknya perda juga kita harus harmonisasi supaya jangan semua daerah nanti bisa melakukan peraturan yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita. Itu, kemudian kita juga melihat bagaimana agar pelayanan kemigrasi yang berjalan dengan baik, khususnya masih ada keluhan-keluhan tentang orang-orang asing. Masuk, bahkan di tengah raya ada juga staff-staff kita yang kurang membuat pelayanan yang baik, ini harus kita selesaikan segera. Dan masalah overkapasitas di LAPAS, dan secara khusus kita mendiskusikan tentang bahwa hampir 50 persen, 50 persen dari penghuni LAPAS adalah pelaku kejahatan narkotika. Harus dicari jalan bagaimana menyelesaikan kejahatan narkotika ini. Maka diperlukan sinergitas antara Kementerian Hukum Danam, Polri, dan BNN. Akar masalahnya harus kita selesaikan. Revisi Undang-Undang Narkotika harus betul-betul kita segerakan, karena di sana yang sekarang ini bisa potensi untuk kejahatan narkotika ini betul-betul mengganggu kita. Konsep rehabilitasi pemakai akan kita introducir kepada pemakai. Pencegahan dan kampanye yang lebih luas tentang pencegahan narkotika akan kita lakukan. Ini koordinasi akan dilakukan dengan baik. Saya kira itu, ya. Pak, soal perpuka mereka di bicara. Tidak, tidak. Ini kita konsentrasi dulu untuk tugas-tugas. Pembangunan hukum tentunya, ya. Pokoknya itulah kami diskusikan, ya. Itu kami diskusikan Bapak Presiden. Saya betul-betul mengapresiasi kepercayaan diberikan kepada Bapak Presiden kepada saya sekali lagi untuk bekerja. Itu nanti belakangan kita selesaikan. Ya, oke. Pak, soal perpuka mereka sendiri bagaimana, Pak? Bagaimana? Pembangunan pemerintah pesat untuk membatalkan pemerintah? Ya, karena ada Mahkamah Konstitusi, itu kan eksekutif reviewnya. Tapi kan peraturan hirarki perundang-undangan kan perda lebih tinggi peraturan Presiden. Jadi bukan lagi sifatnya eksekutif reviewnya. Nanti akan kita lihat. Jadi kami juga menyampaikan bahwa dan sekarang di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, perda-perda juga harus kita harmonisasi supaya jangan bertentangan satu sama lain dan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Ini kita lakukan. Wah, bukan. Di peraturan undang-undang yang baru disahkan yang lalu kan undang-undang pembentukan peraturan undangan sudah dimasukkan di dalam itu. Ya, terima kasih, Dek, ya. Terima kasih. Tidak, terima kasih. DPR? DPR, Pak. Ya, konsekuensinya saya harus mundur dari DPR. Mana bisa? Nah, itu ke depannya kita lihat saja, ya. Oke, thank you, ya. Thank you very much. Ada porsi yang lain nanti. Ya, pemirsa baru saja ya, Sona Lauli menkumham periode 2014-2019 dalam pertemuan ya bersama prosedur Joko Widodo di istana. Mereka membahas mengenai bagaimana mempercepat investasi dan juga mempermudah terkait dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Indonesia. Termasuk juga terkait dengan perda-perda yang harus diatasi, masalah tumpang tindih dan juga perda-perda yang harus diharmonisasikan yang tentunya ini untuk mendorong investasi-investasi di Indonesia. Selain dengan investasi, ya, Sona Lauli juga berbicara mengenai kapasitas lapas bersama Presiden Joko Widodo dan bahkan berdasarkan informasi dan data yang diberikan oleh Sona Lauli kepada Presiden Joko Widodo. Bahwa terkait dengan jumlah narapidan yang terbanyak adalah jumlah dengan kasus narkotika. Dan oleh sebab itu, dalam perbincangannya adalah terkait dengan bagaimana atau mencari jalan untuk mengatasi masalah narkotika ini. Dan terutama untuk salah satu caranya adalah merevisi undang-undang narkotika. Oleh karena itu, harus juga ada koordinasi untuk pembangunan hukum di Indonesia. Dan terakhir tadi terkait dengan bagaimana bila akhirnya ya Sona Lauli nanti atau besok diumumkan menjadi menteri dalam jilid 2 ini, maka ia akan mengundurkan diri dari...